Hai bun ketemu lagi dengan aku ya yuk kita masak-masak lagi hari ini hari ini seperti biasanya aku mau kasih kalian resep yang enak banget ya ini spesial untuk buka puasa nanti nah disini sudah aku tulis ya bun bumbu-bumbu halus yang akan kita gunakan nah disini juga aku udah persiapkan daun-daunan ya yang nanti kita pakai atau kita masukkan di bahan yang akan kita tumis nanti dan disini juga aku pakai satu buah santan kental ya Nah ini ada daun jeruk ada daun salam kemudian disini ada serai juga yuk kita mulai Oh iya bun aku sampai lupa nih ini bahan-bahan halus yang sudah aku blender halus gitu ya jadi ini aku pakai bahan-bahannya itu yang premium ya biar kualitas rasa masakan kita itu bener-bener mantap dan nikmat banget nah langsung saja kita mulai ya di sini aku udah siapkan juga santan cairnya ya Nah ini santan pilihan juga biar menambah cita rasa masakan kita Oke kita panaskan minyak lalu kita tumis bumbu-bumbu halus yang telah kita blender tadi ya bun jadi ini akan kita tumis hingga aromanya itu tercium ya ini kita tumis sampai aroma itu bener-bener wangi banget setelah bumbunya matang kita langsung saja masukkan ayamnya jangan lupa kita masukkan daun-daunannya ya Besti moms untuk menambah cita rasa aroma masakan kita lalu kita langsung saja masukkan santannya ini aku pakai santan bukan santan kental ya ini santan cair diaduk-aduk mas Heidi aduk-aduk ya aku nyanyi deh masukkan penyedap setelah itu langsung juga kita masukkan garam ya secukupnya saja sesuai selera teman-teman lalu ini kita masak hingga airnya itu menyusut ya moms Nah setelah airnya menyusut seperti ini kita aduk-aduk kembali kemudian langsung kita masukkan santan kentalnya untuk menambah cita rasa ya moms nah setelah kuahnya menyusut seperti ini ini tandanya masakan kita masakan ayamnya ini sudah matang dan siap disajikan biar tambah nikmat jangan lupa tambahkan bawang goreng ya moms nah ini sudah siap disajikan ini nikmat banget moms moms bisa langsung saja dipraktekan ya terima kasih biar any biar eigenlijk biar biar angkat Recently A